Jadi untuk menyetel rem tangan dari kendaraan roda empat penggerak belakang, ini khususnya Innova, itu ada dua cara. Cara pertama kita lewat sini dengan cara membuka ban dan buka tutup. Ini untuk kalau kita mau service rem. Cara yang kedua adalah dari sebelah dalam. Dari sebelah dalam tentu merangkak ke bawah, nah ke situ dia, dengan memakai obeng minus. Jadi nyetel hand rem kalau malas dari luar, buka-buka ban, kita bisa ambil jalan pintas. Yang penting kita berani atau mau jalan ke dalam. Kita hanya membuka ini. Ini ya. Ini ya. Buka aja ini, ses. Lalu memakai obeng, obeng minus. Ini ya. Begitu. Dari atas dicongkit ke bawah. Posisinya begini. Ke atas, ketekan ke bawah. Kira-kira, kira-kira aja udah susah. Agak berat bergeraknya. Kita coba-coba. Nah, kita tutup kembali ini. Nah, sebelahnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Ini sebelah kiri. Dibuka juga. Dibuka aja. Karet penutup ini. Nah, itu dia. Yang bergerigi. Bergerigi ini. Sama dari bawah, angkat ke atas. Sepanjang dia masih busi, cetak-cetak. Itu berarti masih longgar. Oke, jika sudah cukup. Tidak mau berputar lagi ke atas. Itu giginya. Begini ya. Ini dia. Jadi, dari bawah, kita angkat ke atas. Kanan dan kiri sama. Nah, setelah ini baru kita tes di atas. Dan sekarang kita lihat seberapa banyak dia mau bergerak. Satu, dua, tiga. Wah, bagus. Seperti. Satu, dua, tiga. Tadi ada lima atau enam. Dan sekarang sudah cukup tiga kali gerak. Tiga kali klik. Demikian cara perbaikin hand ramp. Ini khususnya e-nova. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.